Cara menyikapi cewek yang kamu suka ternyata malah menyukai cowok lain Di saat kamu suka sama satu cewek, terus kalian nih udah cukup deket Pastinya kamu punya harapan dong kalau dia bakal bisa membalas perasaan kamu, ya kan? Nah, tapi gimana ceritanya kalau ternyata cewek yang kamu suka malah menyukai cowok lain? Bahkan dia sering banget curhat ke kamu tentang cowok ini Gimana sih caranya menyikapi cewek yang kamu suka ternyata malah sukanya sama cowok lain? Yuk, simak bahasannya Yang pertama, tentu aja kamu harus nerima kenyataan Walaupun sulit buat pura-pura tegar, tapi tetap aja kamu perlu melapangkan hati kamu untuk menerima realita yang ada Kalau cewek yang kamu suka malah menyukai cowok lain, itu karena memang hati dan perasaannya si cewek Mengarah ke cowok tersebut, bukan ke kamu Jadi relain aja dia, kalau kamu udah gak ingin capek-capek lagi memperjuangkan seseorang yang hanya menganggap kamu sebagai teman biasa Daripada kuping kamu juga panas kan ngedengerin curhatannya dia tentang cowok idamannya Lanjut yang kedua, jangan nyalahin diri sendiri Gak usah kecewa saat kamu menghadapi perasaan sepihak Jangan beranggapan, aduh apa mungkin gue kurang baik kali ya sama dia Makanya dia jadinya gak suka sama gue deh, malah sukanya sama cowok yang lain Jangan kayak gitu, gak usah nyalahin diri sendiri Kalau kamu pernah suka sama dia, tapi dianya gak suka kamu balik, yaudah Toh menyukai seseorang bukanlah sesuatu yang perlu disesali juga kan Yang harus kamu lakuin, ya move on aja udah Ketiga, rubah ekspektasi Kalau sebelumnya kamu punya harapan bahwa perasaan kamu bakal dibalas sama dia Tapi setelah tau ternyata dia malah menyukai pria lain Maka kamu perlu menata ulang harapan kamu Mending kamu lebih fokus sama diri sendiri Fokus ngelakuin hal-hal yang lebih menyenangkan untuk diri kamu sendiri Daripada lu galau mulu, gak bikin kamu kayak juga kan Lanjut, bikin perubahan baru Kamu udah ngabisin banyak waktu dan energi untuk seseorang Sekarang saatnya untuk mengambil langkah baru Alihkan fokus kamu buat diri sendiri Hadirkan perubahan baru dalam hidup Rawat diri kamu lebih baik lagi Bukan untuk membuat orang lain terkesan atau untuk dipuji orang, enggak Melainkan untuk membuat diri kamu kembali bahagia Dan menjalani hidup dengan perasaan yang lebih nyaman So ya, semoga hati kamu yang lagi cenat-cenut bisa segera membaik dan bahagia lagi ya Yakin deh, orang yang lebih tepat akan hadir di waktu yang terindah dan juga tepat So ya, semoga hati kamu buat diri kamu